Intro Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Majelis Jemaat dalam menyongsong usia 90 tahun 12 Desember 1931 persekutuan pelayanan dan kesaksian di KPIB Jemaat Betelraha terus berupaya dan berbena dalam penatalayanan gereja serta mensyukuri pemeliharaannya yang tidak pernah berkesudahan dulu, kini, dan di masa mendatang Majelis Jemaat dalam rangka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian upaya pembenahan pos-pos pelkes KPIB terus menjadi spirit dalam semangat pelayanan tidak hanya membangun secara fisik yang diupayakan tetapi juga dari segi persekutuan untuk semakin giat dalam memberi diri dalam menjawab panggilan Tuhan sejak tahun 80-an hingga saat ini GPIB Jemaat Betelraha bersiapkan 4 pos pelkes yaitu pos pelkes Merimba Nola Tompa di Daratan Buton pos pelkes Eben Heiser Bangun Sari pos pelkes Koraet Laborah Wako Balu Agung dan pos pelkes Berayat Menulio Abadijaya di Kabupaten Munabarat dari upaya dan penataan ini telah diharapkan 4 pos pelkes ini bisa menjadi bajem bahkan jika Tuhan berkenan dapat menjadi jemaat mandiri di GPIB dalam doa, harapan, dan kerinduan Majelis Jemaat GPIB Betelraha menyadari semua Tuhan titipkan dalam jemaat ini tidak terlepas dari kehadiran para pelayannya sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB yang diutusnya melalui Majelis Sinode rindu untuk memberi diri dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari kitab 1 Korintus pasal 3 et 6 aku menanam, Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan maka setiap beni yang ditanam oleh hambanya di GPIB, Jemaat Betelraha bertunggu dengan baik di dalam tangannya kita saksikan selayang pandang GPIB Jemaat Betelraha dan 4 pos pelkes yang menorekan jejak pelayanan dari waktu ke waktu Tuhan memberkati selamat menikmati Tuhan memberkati GPIB Jemaat Betelraha GPIB gereja Yesus Kristus di Indonesia tempat dan rumahnya tunggu kembang di tengah tantangan zaman takkan pernah pudar semangat misinya koinonia, marturia, diakonia itu panggilan dan tugas pokoknya beritakan injil kepada semua orang dalam kata dan tindakan yang benar dan jujur wujudkan damai sejak kebagi bangsa hidup bersama dengan kudu dan adil dari timur, meratu, utara dan selatan orang akan datang sembah dan puji Yesus selamat menikmati selamat menikmati